yoi guys jumpa kembali bersama saya Bung story kali ini saya akan berbagi pengalaman ya berbagi video tentang cara mengganti walnut ini ya walnut dari karet ini yang orinya ini agar bisa dipakai dengan bracket spion ya bracket spion itu R25 atau spion Nemo ya spion lipat tanpa melubangi body ya sebenarnya ini video request ya request dari agan mastankokon ya grup Facebook jadi agar ini menanyakan tentang eh tutorialnya jadi ada tutorial pasangnya enggak Om kalau ada bagi dong soalnya aku juga mau pasang tapi di kotaku susah banget nyari baut anti jebol padahal berikutnya udah siap pasang nah jadi request by mastankokon Oke kan semoga bermanfaat kita langsung saja let's check it out pertama-tama sudah pasti ya buka tameng depan pertama ini dulu nopol ya plat nomor sudah buka plat nomor buka windshield baru buka body ini depan tameng ini ya cover depan ini kalau misalnya agan belum tahu cara buka cover depan ini ya memang agak sulit ini agak bisa cek video saya sebelumnya ada tutorial video cara membuka cover depan oke kan sesudah membuka kita lihat di sini ada bau mur ya ini all note yang dari karet orinya ini kita buka dulu ini cara bukanya gampang kan tinggal tarik aja seperti ini nah Hai oke udah empat sudah kita buka baru kita pasang bautnya penampakan bautnya seperti ini gan nah ini dia gan jadi dianjurkan ya kalau bisa paling utama itu bautnya anti karat gan disini kan sering kena kehujanan nih musipun di dalam ini takutnya dia karatan yang kedua dasarnya ini harus sebesar mungkin gan ya jadi nggak usah pakai ring lagi agar bisa menopang dari belakang menopang dari belakang nah seperti ini kan ketiga ini panjangnya sekitar 2 cm dihanjurkan ya agar pas untuk pemasangannya oke ya keempat ini dia rahasianya gan karet pres ini bermanfaat sekali ya ini karet mentah ya tapi agak keras kegunaannya untuk mengunci baut yang udah masuk dari belakang ya ini semakin tertekan ketekan ya semakin ketekan dia semakin nempel ini besi ini cara pembuatannya gampang kan ya nah ini saya ada sisanya bekas ya kita tinggal gunting sekitar 2 cm ya panjang kali lebar 2 cm seperti ini nah seperti ini terserah agan ya kalau misalnya mau bentuknya lingkaran atau segitiga atau trapencium itu terserah agan yang jelas ini gunanya hanya untuk mengunci baut yang sudah dimasukkan dari belakang dan dianjurkan lagi tebalnya itu sama dengan tebal more walnut orinya ya seperti ini nih nah oke sebenarnya kalau untuk lebih cepat lagi ya dikarenakan walnut anti jebol itu susah untuk didapat di kota-kota atau di daerah-daerah ya eh jadi kita lakukan seperti ini bisa saja kalau agan mau nunggu atau beli di online shop banyak ya tapi karena agan-agan mau cepat atau mau praktis bisa bisa dikatakan praktis bisa dikatakan enggak lebih praktis lagi sih menggunakan more walnut anti jebol itu ya yang dari kuningan jadi dia enggak eh karatan nah si sudah digunting kita lubangi pas tengah-tengah ya seperti ini perlu di ingatkan ya kalau untuk lubang ini jangan terlalu besar jangan sampai longgar agar dia bisa mengunci ya di maksudnya maksudnya untuk bisa mengunci bautnya jadi seperti ini kan nah oke kita langsung pasang cara pemasangannya jangan terlalu dalam ya dan seperti ini nih ini terlalu tinggi nanti jadi pas pemasangan eh tameng covernya itu agak susah jadi dianjurkan untuk setengah jaganan setengah seperti ini dan sampai jumpa di video selanjutnya oke sudah terpasang tempat tempatnya baru kita bisa pasang cover depannya oke perlu diingatkan ya hati-hati setelah membuka cover depan ini kadang ini terjatuh ya karetnya karet penyangga disini jadi kita pasang lagi nah setelah seperti ini kita cungkil ini menggunakan obeng kecil ya seperti ini kan nah kita tarik terus ini oke setelah masuk semua udah keluar kita tinggal tekan semua pertama dari bawah gunnya nggak usah ragu nggak usah takut karena ini ori itu kuat gannya top baru kita tarik ya ini bisa menggunakan tang bang atau penjepit lainnya nah selesai sudah oke kan demikianlah cara pemasangan mur pengganti mur walnut anti jebol semoga bermanfaat berkah ya jangan lupa klik subscribe atau like atau kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan komen di bawahnya terima kasih semoga bermanfaat wassalam selamat menikmati